Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sore, juga selamat malam buat teman-teman semuanya Terima kasih sekali masih berkenan bersama Javanese Channel Dan ini adalah video kelanjutan atau part 2 dari perjalanan trip ke Singapura kemarin Perjalanan dari Singapura menuju Malaysia Dan yang pertama, sampai perbatasan Malaysia-Singapura Kita melewati pintu keluar imigrasi Ini adalah suasana imigrasi Singapura Cukup rame juga, tapi lancar Karena Singapura sudah menerapkan sistem digital ya Jadi tidak antri lagi, tidak seperti imigrasi lain Yang masih menggunakan cara stempel paspor Setelah itu, kita naik bis menuju Johor baru Perjalanan kita tembus selama 2 jam Dan kita menuju hotel untuk menginap di kawasan Johor Karena waktu sudah larut malam Setelah pagi, kita meninggalkan Johor menggunakan bus Dan menuju wisata Melaka Perjalanan dari Johor ke Melaka lewat tol Kita tembus selama 3 jam Dan ada sedikit yang berbeda ya Dari perjalanan di Malaysia ini Kalau disini, motor bisa masuk tol dengan gratis Dan disediakan jalur khusus Di bagian pinggir atau bagian sekitar bahu jalan Yang tidak terbeda dengan Indonesia Yang melarang motor untuk masuk ke jalan tol Setelah 3 jam perjalanan Kita sampai di salah satu destinasi Yaitu Melaka, Malaysia Sampai disini Saya putuskan langsung selfie-selfie saja Karena saya suka sekali dengan spot ini Dan menurut saya sangat unik Dengan background warna merah-merah bangunannya ya Sorry nih Maaf kalau layar anda terganggu Sambil berselfie ria Kita bahas sedikit sekilas tentang tempat ini Yang ada disini adalah Peninggalan zaman kolonial Warna khas yaitu merah Di awasan Red Square Melaka ini Terdapat bangunan yang jadi ikon kota Melaka Yaitu sebuah bangunan yang sangat tua Atau sebuah gereja Yang sudah berdiri sejak 1753 Tentu hal pertama yang dilakukan Saat menginjakan kaki di Red Square Melaka Yaitu for foto-foto Dan juga mengabadikan momen-momen liburannya Ada beberapa spot menarik Yang bisa dijadikan objek foto Selain berlatar bangunan-bangunan merah Rasanya setelah santai dan mengabadikan momen seru ini Kita sudah merasa cukup puas Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan Dan perjalanan selanjutnya kita menuju ke Kuala Lumpur Yaitu ke Istana Negara Malaysia Yang ada di Kuala Lumpur Oke lanjut menuju Kuala Lumpur Dan kita mampir sebentar di Istana Merdeka Malaysia Seperti yang terlihat di map Kita menempuh jarak 112 km Atau sekitar 2 jaman kurang ya Setelah sampai kita berjalan setapak Dari tempat parkir menuju area Istana Atau tepatnya kita cuma bisa di halaman saja Karena ya memang tidak boleh masuk Karena tidak boleh masuk Kita tidak bisa explore yang ada di dalam Tapi tak apa Sedikit informasi saja bahwa Istana Negara Malaysia ini Berada di Bukit Damansara Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia Istana Negara Malaysia ini adalah tempat tinggal resmi Yang dipertuan agung Dan untuk saat ini Kalau tidak keliru Kekuasaan kerajaan Di pegang oleh tuanku Abdul Halim Dari negeri Pahang Karena di Malaysia ada 9 Sultan Yang dikirir setiap 5 tahun sekali Untuk menempati tempat ini Dan sekaligus memimpin tentunya Keunikan bentuk bangunannya sangat luas sekali Dan juga megah Nah kan hal itulah menjadikan Istana Negara ini Sebagai salah satu tempat yang Banyak juga digunjungi para tulis mancanegara Oke terima kasih Dan selanjutnya Kita akan melanjutkan perjalanan Ke KLCC ya Nanti kita akan ke Twin Tower Dan juga ke Kenting Highland Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Bye bye